Pemirsa Kereta Cepat Wush telah mengangkut sebanyak 4.000 penumpang pada hari kedua pemperlakuan tarif komersialnya. Saat ini warga dapat menikmati tarif promo sebesar 150.000 rupiah dari harga normal yakni 300.000 rupiah. Kehadiran Kereta Cepat Wush mendapat respon yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari keterisian tempat duduk pada hari kerja dengan okupansi rata-rata mencapai sekitar 50 hingga 60 persen. Bagi masyarakat yang ingin membeli tiket dapat menggunakan aplikasi Mobile Wush, Kereta Cepat, dan Access Bike KAI. Pemesanan tiket saat ini dapat dilakukan hingga perjalanan 7 hari ke depan hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan yang akan dipilih. Pada masa promo ini, tiket yang dijual adalah tiket untuk kelas premium ekonomi dengan harga 150.000 rupiah untuk satu perjalanan. Tiket ini termasuk perjalanan kereta api feeder tujuan stasiun Cimahi dan stasiun Bandung. Saya mengumumkan bahwa tiket Kereta Cepat Wush sudah dapat dipesan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 8.500 tiket yang dipesan untuk perjalanan grup ataupun robongan. Dan tentunya kami mengingatkan kembali kepada seluruh calon pengguna jasa yang sudah membeli tiket agar memperhatikan jadwal keberangkatannya. Karena jika tertinggal KA maka tiketnya akan hangus atau tidak dapat dikembalikan.